Intro Intro Kata Sandi Wifi nanti saya kasih habis buat video Intro Kalau enggak setuju nanti turun di sini Pak Jadi ya Bapak Ibu Saya tidak mau bilang terbaksa Cuma begitu keadaannya dan kita harus menerima dan harus Ikhlas Baiklah Bapak Ibu Kita sekarang berada di Astagfirullahalazim Ini orang juga masih Yang lagi duduk di ujung Bapak Ibu 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 Pak saya di absen dong Di absen, iya ini absen nih Absen Maju dulu biar kelihatan nih Terima kasih Putri Solo Putri Solo Saya Pak So Solo Seha, kenapa ajak kita ke tempat panas-panas Kok ngomongnya di sini sih Bu Belah lah nih, mengakti Ini di sini Terima kasih Kembali, kembali Bagus sama ya Bukit Nebo itu ini Pak Jika Pak Jika, ini Bukit Nebo Itu mau dimasukkan Youtube Iya, selalu Youtube kami Ini ya, hubungan dari Kalimantan Barat Dari Medan Horas Horas, Horas Horas, Horas Oke Saya dulu bagi Ada titik di jantar aja Saya harus menjuai Apa yang beliau pernah Rasanya di sini ketika Naik gitu, naik gitu Sudah masuk ke sana Nah, kemudian Bahasa Israel waktu itu kan Fokus semua rame-rame di bawah Dan kebala yang di bawah Tidak ada mata, tidak ada mulut, dan tidak ada wajahnya Karena di dalam agama Islam tidak boleh Menggambarkan manusia di dalam batu atau kayu atau apapun Jadi ini cuma simbol untuk agama Ketiga yaitu agama Islam Kristen, Jewish, dan Muslim Tiga-tiganya bersatu di dalam Alkitab Nah, Bapak-Ibu Tulisan Pohonus Paulus Kedua 20 Maret MM Yaitu Millennium 20 Maret 2000 Di bawah ada tulisan Latin Onus Dios Atar Omnion Sobar Omnes Artinya, satu Tuhan Bapak semua Di atas segalanya Jadi Bapak Ibu Seperti yang tadi saya bilang Tiga-tiganya Di dalam Alkitab Tiga-tiganya bersatu, tiga-tiganya bersama Tiga-tiganya di satu situs Yaitu setiap gunung Ibu Banyak orang Kristen datang ke sini Banyak orang Yahudi juga Dan banyak orang Muslim juga Percaya dan datang ke sini Karena di dalam Al-Quran Cerita Musa dan keluaran bangsa Israel Dari Mesir dan cerita meniplahan Laut merah dan dimana mereka menyebrang Cerita orang Israel tersesat Di badan gorong sampai 40 tahun Baru mereka tiba di tenah perjanjian Yaitu tersebut di Al-Quran semua Yang tidak tersebut di Al-Quran adalah Dimana Musa meninggal Atau dimana tempat meninggalnya Musa Makanya orang Muslim juga ikut Kalau di Alkitab Baca tulis bahwa Musa meninggalnya Di Buntuk Ulami Jadi kepercayaan orang Muslim juga bahwa Musa meninggalnya di Buntuk Ulami Tapi mininya gak ditemukan ya mayatnya Kesannya Dan umurnya di mana Nah diseritanya di atas Bapak Ibu coba kita melihat disana Di monumen tulisannya disitu Francis Kangkas tadi Ini di otak who lilan Karena situs ini dari 18-19-19 a Sampai saat ini Dijaga dan dikontrol Dan ini Satu selamat Baga legislat Yang duduknya di adadi Dior shein Nah Maut Nibo Siara Memorial Competition Maut Moses hore place Jadi nama gunungnya ini Gunung Nibo Dan situsnya atau Sekitarnya tempat yang namanya siara atau bezda siara atau bezda dari bahasa aramik dan artinya juga poncak baik tunduk nipu ini bapak ibu tunduk 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 sabo di akitab berkali-kali terutama di biarkan dari ulangan kelarah di ulangan 31 cerita kematian musa di boncak gundon niwo nah sebelum saya bicara tentang apa yang kita bisa memandang dan apa yang berada disekitar kita mari kita ingat bersama cerita keluar ambi bangsa israel dari mesir sampai mereka nyambai dan musa sampai boncak gundon niwo kita tahu Bapak ibu Dulu bangsa Israel hidup di Mesir Tinggal di Mesir Dan diberdoka oleh orang Firaun di Mesir Ada seorang yaitu Musa Minta dari bangsanya Ayo kita harus keluar dari sini Kita mau pergi ke tenah kanaan Ke tenah perjanjian Nah mereka siapkan diri Baru mereka berangkat sama Musa Jalan menuju kemana mereka gak tahu Yang memin perjalanan mereka adalah Satu orang yaitu Musa Nah bangsa Israel Bapak Ibu Dikacar sama Firaun Musa sama bangsanya Nomor satu yaitu pintu masuk Nah disitu Bapak Ibu Kita akan terbaris satu persatu Tiket setelah diperiksa Dan diskan sama orangnya disitu Baru saya akan membagi tiket satu persatu Jangan suami minta dua tiket Jangan istri minta dua tiket Jangan Bapak minta empat tiket Beli apa disini? Beli apa? Kemenyian itu ya? Ayo mari Bapak Ibu Nasaret sini sebentar Nasaret Kita mau melihat kemenyian Bapak Ibu Nasaret Bapak Ibu Bapak Ibu Ayo Bapak Ibu Seperti yang kita tahu bahwa Batan-batan yang di dalam gunung Artinya ini kuburan-kuburan di masa dulu ya Kalau kotanya dimana Seperti yang saya udah kasih Kotanya hilang Gak ada kota Karena batu dan lombor Yang mereka pakai Untuk rumah mereka udah lancur Nah Bapak Ibu Dulu Untuk Kurang lebih Dua atau tiga abad Kota Betra Bagaimana ada Cuman di belakang Lombor Tapi abad-abad berikut Karena Makin besar kotanya Dan makin gede Jadinya Jadi ada beberapa orang Yang bikin kuburan mereka Di luar Kota Betra Jadi dari Abad keempat Sebelum Masihi Sampai abad ke enam Atau ke tujuh Kita bicara tentang Bagaimana Yesus Jadi mereka Punya agama sendiri Menyembah bernalak Dewa terutama Untuk orang-orang Memangnya Al-Shara Atau Dushara Dushara adalah Dewa matahari Dan Dewa gunung-gunung Sampai saat ini Bapak Ibu Sampai hari ini Sampai detik ini Pergunungan ini Namanya Pergunungan Al-Shara Dari Nama Dewa terutama Untuk orang-orang Bakti Kepercayaan Dua Dewi Yang berikut adalah Allah Dan Al-Uzza Allah Adalah Ibunya Al-Uzza Adalah Islam Dan Di bawah Demi yang berada Di antara Di antara Di latihan Kita bisa lihat Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Berlihatan Bukannya di sini Terus di Adunia Di bagiannya Terus Bila berdiri Di antara Di antara Di latihan Dua Dua Sampai Dua Di antara Tungguan Ada artihan Dua 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati